...memimpin, melepas, beserta... Beginilah suasana jalan sehat yang berada di Expo Center Minggu 6 Mei 2018. Kegembiraan maupun keceriaan tergambar pada wajah anak-anak maupun orang dewasa. Meski lewat dari hari semestinya, peringatan hari buru sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2018 ini tidak menyurutkan semangat warga Tabalong untuk ikut berpartisipasi dalam perayaan jalan sehat dengan tema May Day is Fun Day. Tercatat ada 1.500 masyarakat terdiri dari masa serikat pekerja atau buruh serta warga yang ada di Kabupaten Tabalong. Ada pun rute yang ditempuh sekitar 3 km dengan garis start diawali di Tanjung Persinar Park menuju Jalan Ahmad Iyani, Obor Mati, dan kembali ke garis start awal. Hadiahnya pun sangat mengejutkan. Sebanyak 1.500 lembar kupon dikocok untuk mendapatkan 68 hadiah hiburan dan juga dengan hadiah utama 2 tiket umroh untuk warga yang beruntung. Ketua FKS PM Kabupaten Tabalong, Roni Faslah mengatakan selama ini anggapan masyarakat bahwa orang serikat tidak bisa berkolaborasi dengan pemerintah namun dengan acara jalan sehat ini anggapan tersebut dapat dibantah. Yang selama ini anggapan dari beberapa orang di luar sana bahwa panisme-panisme yang menganggap bahwa orang serikat itu tidak bisa berkolaborasi dengan pemerintah ataupun dengan pengusaha kita di Tabalong tidak seperti itu ya. Kita merubah panisme itu dengan kita menjadi mitra antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Sebagai informasi, tidak ada unsur intimidasi ataupun unsur demo di setiap peringatan hari buruh dengan acara jalan sehat ini setiap tahunnya dikarenakan sudah terkoordinir oleh adanya FSKPM. Muhammad Fauzi, TV Tabalong melaporkan.